selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba lagi dengan saya Donny Wayidi Sabtu pagi ini kita ada Kelas Nanjak Pagi Tanjakannya belum pernah saya coba dan baru pertama kali tepatnya di daerah Jolo Sutro disana ada tempat terkenal berjara makam sunan bisnis dan ada wisata baru namanya Puncak Tinatar nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rute yang saya lalui ikuti terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dan jika tidak tahu bermanfaat bisa kalian share ke teman-teman kalian semuanya terima kasih kalian bisa lewat dari arah Jalan Wonosari Piyungan terus belok ke kanan atau ke kiri lurus sampai selatan ketemu yang namanya Desa Ngiju nah Dusun Ngiju, Sri Mulya, Piyungan, Bantul bisa belok ke kanan setelah lewati pohon besar ini saya ditemani sama Mas Nur pakai desi gokal pakai sepeda eksotik 7 speed keren 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 oke Mas ayo mari kita coba tajakannya ayo coba 7 speed lawan 8 speed yuk gas yuk siap nah setelah melewati desa Jombor ketemu pemandangan seperti ini Bamparan Bukit Selatan menuju ke Pinus Pengger Pinus Becici dan Bukit Bintang sana ini bagi teman-teman yang pengen lewat sini penasaran ayo coba jalannya aspal tapi agak bergelombang kurang halus seperti ini kalau di pagi hari kemandangannya sinar matahari dari sebelah timur ini menunjukkan jam 6 lebih 5.4 yuk kita nanjak bareng Tanjakan Jolo Sutro wah dari sini kelihatan jalannya naik nih miring ini wow semoga kuat lewat Tanjakan Jolo Sutro bareng Mas Nur iya lumayan nih nah ngelewatin pertigaan ini jalan sudah halus wah anginnya sepoy-sepoy bener nih cuman kurang dua nih saya mak Nur semoga kuat ya Mas amin amin yuk ikuti terus sampai habis nah icon dari Dusun Jolo Sutro ini ada gapura ini wajib foto ayo Mas ayo Mas ayo Mas lagi benaknya setut ayo yuk ada temennya yang sudah nanjak enggak kena sih tapi tadi kelihatan dari sebelah barat menuju Tanjakan Jolo Sutro Bismillah gas nanjak ini lapangan SD Jolo Sutro nah di depan ada pertigaan kalian ambil yang kiri nah ini pertigaannya kalian ambil yang kiri kesini ketemu rombongan ini ada sekitar enam orang pakai jersey merah-merah pagoda dari mana pagoda oke nah setelah ini ketemu tubuh batu belok ke kanan ini terus ke kiri ini mau menuju rumah temen saya ini bak meg dari sini sudah nanjak lumayan enggak begitu tinggi sih yang penting bareng-bareng masjid sunan geseng nah ini masjid sunan gesengnya belok ke kiri teman-teman yang pengen jarah atau ke masjidnya ini monoplem tanjaan pertama kenteng mas kenteng hati-hati ketemu motor mak keluar kedi-kedi eh kayak rote dure tuh RG ini munimak kertet-kertet jalan jaluk servis masal kalah harus tujuh sepid ya mas emang dihati ini panjakan pertama koyok bunduan tajem kalau kok balas di depan itu ada kelokan yang paling atas langsung belok kanan habis itu belok kiri dedel yuk bismillah paling belakang tetap istiqomah ini gambar rewis hampir 45 derajat yang penting sabar istiqomah wajib gigi satu jari ini rambu-rambu ya atur jarak enggak kaget ini atur jarak nih paling belakang sendiri tangan si jilu burungan gusetrap moga-moga no sponsore aman pak nonton mau enggak usah malu enggak usah takut yang penting selamat anjak ini kelihatan toh ekspresin aja dur sudah kubilang dari sini terus belok kanan baru belok kanan belok kiri jos erok legung mpuh dur nanti yang penting kita review karakternya seperti apa masih tetap sama menggunakan sprocket 32T kayaknya ini rumah temen saya mbak mega belok kanan sini masur aman aman nyanyi weh ini arah ke dilingo belok kiri terus kesini ke kanan minus pengger senang keseng ini kalau pengen tahu dari atas tanjakan enteng ramas lumayan enteng menurutku dari daripada plesetan bes ngap ngap ini wisatanya bisa lihat Jogja dan gunung bangkel wala seperti ini puncak tinatar seperti ini kapan-kapan kapan-kapan ke sini tidak ada tulisannya bukit yang tinggi yang tinggi mana ya mencari tak waduh durung keringat saya pengetah menanjang wah finish makam yuk 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 finish makam biar bisa tahu makam sunan geseng seperti apa finis dimas dengan finis mana sakit oke dengan mas inton asar wako dari komunitas pagoda pagoda itu mana mas oh bantul jauh juga ya yuk mas yuk fokus aja semuanya sok terapi kedua biasanya dibelakang mas Nur saat ini ngarepnya mas Nur kurang turu di depan lumayan tinggi yuk kita review kita review bareng udaranya membantu buat relaksasi keringet lumayan lumayan tinggi ini lumayan tinggi nih ngeral tiga kali tiga kali tiga kali tiga kali Terima kasih. 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 Terima kasih